Intro Astra Motor Sumsel selaku main dealer sepeda motor Honda di wilayah Sumatera Selatan Resmi memperkenalkan sepeda motor listrik Honda M1 Ini serahnya, tentukan pilihan dalam hidup Terima kasih telah menonton Apa ya? Honda M1O dan Honda M1O Plus menghadirkan bekalan modern dan kompet yang memperhatikan kenyamanan penggunaan seperti material bahan berkualitas tinggi, digital panel metal, data keluas, penyimpanan di bawah jok, soket pengisi daya USB, hingga pijakan kaki dan pembonceng Tak hanya itu, inovasi utama pada produk ini terletak pada kemudahan opsi pengisian daya baterai yang dapat dilakukan secara langsung dengan offboard charger maupun ditukar melalui fasilitas penukaran baterai Sehingga pengguna dapat memilih pola pengisian daya sesuai dengan aktivitas keseharian yang dimiliki Kepala wilayah Astra Motor Sumsel Budi Yanto mengatakan melalui kegiatan ini Astra Motor Sumsel ingin memperkenalkan sepeda motor listrik Honda kepada seluruh jurnalis dan konsumen loyal Honda Kehadiran Honda EM1e menjadi langkah inovasi visioner Honda mengembangkan bisnis sepeda motor listrik yang memadukan desain modern berkualitas tinggi dengan performa mesin yang dapat diandalkan Kehadiran Honda EM1e dan Honda EM1e Plus di Sumatera Selatan tentunya menjadi jawaban atas kebutuhan konsumen yang menginginkan sepeda motor listrik Didukung dengan fitur canggih dan performa terbaik Honda EM1e dan Honda EM1e Plus akan menjadi salah satu pilihan teman berkendara yang ramah lingkungan Kami juga memastikan konsumen tidak perlu khawatir karena peluncuran motor listrik ini sudah didukung dengan kesiapan layanan penjualan dan purna jual Honda yang terbaik Ungkap Budi Astra Motor Sumsel menghadirkan Honda EM1e sebagai pilihan kendaraan elektrifikasi roda 2 yang tepat untuk kehidupan sehari-hari dengan tiga pilihan warna Rp46.361.000 yang sudah dilengkapi dengan charger Sementara itu Honda EM1e Plus yang dilengkapi charger hadir dengan pilihan warna excellent matte silver dengan harga Rp46.861.000 Selama 41 km itu baterai itu mampu Kemudian kalau misalnya rusak, misalnya mati di jalan Di motor kita itu sudah ada early warming Ada semacam pengingat Jadi ada level indikator baterai atau level kesehatan baterai Jadi ada speedonya Jadi kayak ibaratnya Apa ya Batang berhensi Itu diganti Kesehatan baterai Jadi nanti Ada, yo masih disitu, ada angkanya Nah Kalau Angkanya menunjukkan 30% Itu sudah diminta untuk di charge Seperti itu Nah Di sana Sekalipun kita sibuk ya Kita sibuk terus ngeprah Ya gitu ya Nah airnya tiba-tiba mati di jalan Habis di jalan Nah kita ada Itu namanya Burita ya Ada Honda Air Yang siap untuk melayani dimana berada Karena kita memiliki stok satu baterai yang kita bawa Untuk ditukar langsung di saat itu Gitu Kalau untuk idealnya Nanti kita ada station Tapi lagi proses Di Apa ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya